Intro Di Batam, Kepulauan Riau banyak tokoh-tokoh muda yang ikut meramaikan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota. Kehadiran tokoh muda yang berpotensi secara nasional ini memang sesuai dengan kebutuhan akan sosok pemimpin yang berkualitas dalam membangun kota Batam sebagai kota investasi yang modern. Seperti Olfriyadile Tunggamu, salah satu tokoh muda yang siap bertarung pada putaran pilkada 2020 kota Batam. Pria yang akrab dipanggil OSKO ini saat ini dipercaya menjadi Ketua Umum Perhimpunan Alumni Jerman Indonesia, Ketua Eksekutif Advisor di Indonesian Business Council Australia, Ketua Kadin Komite Eropa Rusia, serta Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang ekonomi dan industri kreatif. Meskipun terbilang muda, OSKO telah memiliki beberapa konsep JITU dalam upaya memajukan pertumbuhan investasi, industri pariwisata, dan kualitas SDM di kota Batam. Hingga saat ini terdapat belasan bakal calon yang namanya sudah populer di tengah-tengah masyarakat. Namun untuk penetapan menjadi calon wali kota serta pasangannya oleh partai diperkirakan akan disampaikan pada Maret 2020 nanti. Yang kita mempunyai di Tiatwop di Eropa, Rusia, Australia, dan juga Amerika. Sehingga kita bisa mendatangkan investasi-investasi asing ke sini. Ujungnya adalah mengimprovisasi indikator-indikator ekonomi yang kurang naik. Sehingga perekonomian kita itu di sini bisa menjadi lebih baik dari yang sekarang. Saya tidak menilai bahwa yang sekarang baik atau buruk, tapi dengan kehadiran saya semoga kita bisa menjadi sebuah nilai tambah untuk kota Batam khususnya, terutama masyarakat pada umumnya yang memberikan satu perubahan dalam bidang ekonomi dan investasi. Terima kasih telah menonton!